Oke teman-teman, hari ini saya akan Setelah menginstall e-rapport yang baru Karena mengganti laptop, kita akan coba Merestore data Yang di laptop terdahulu Caranya bagaimana? Setelah di-install, kita klik e-rapportnya dulu Nah, setelah di Install, tunggu sebentar dulu Memasuk Usahkan sesuai Versinya Karena kemarin saya pakai versi 2.1 Sekarang saya juga install yang versi 2.1 Ini saya tadi Download yang 2.0 Setelah itu saya up ke 2.1 Nah, ini dia Tadi saya keluarnya Ilegal Setelah itu saya keluar dulu ini Tadi saya bermasuk Nah, ini dia Seperti ini Sudah masuk dia ke e-rapport Ini masih kosong semua Nah, kita disini kan Sudah ada cara backup and restore Mas kita Yang kita perlu percaya Adalah hasil backup Dari laptop terdahulu Kita ada di cash disk Nah, itu kita cari disini Pilihannya Cari pilihan Backup and restore disini ya Kita klik disini Backup and restore Restore Nanti kita pastikan dulu Versinya Disini versinya Sudah sesuai Dengan laptop terdahulu Yaitu 2.1 Setelah sesuai Kita akan restore Kita backup Dan restore Kita pilih Kita klik disini Restore Kita restore Kita akan pilih filenya File yang Sudah kita backup Kita pilih disini Di choice file Sudah disini Kita Tadi saya simpan Di Ini ya E-rapport Backup E-rapport Sebentar Ini dia Ini dia Backup yang terbaru Tahun 14 Kita klik disini Kita klik Setelah itu Kita pilih Open Sudah Sudah masuk disini Sudah yakin Kita klik Restore data Kita tunggu berapa saat Sampai selesai Setiapnya menunggu Sampai kurang lebih 5 menit sih Biasanya Kita tunggu Sampai selesai Merestore Dan harapan saya Terdahulu sih Setelah berhasil Untuk sekarang ini Gila tahu ya Karena kita beda laptop Biasanya satu laptop Di laptop yang sama Saya Backup dan restorenya Sampai access Anfu Sampai telah Setelah Turah dan juga ini kemungkinan akan saya update ke versi 2 yang terbaru ya 12 hari 12 hari yang lalu ada update ke 2 1 ke 2.2 setelah ini kita akan update juga akan muncul seperti ini selamat data e-raport berhasil di restore selalu kita akan keluar nah disini kita akan login kembali ya admin setelah ini kita akan karena kita akan masuk ke semester gelap oh disini kayaknya salah disini kita akan juga sekalian update ke semester ganjil nah sebenarnya ini sudah masuk ya kita update password ya silahkan kita close nah disini sudah seperti ini nah ini tetap pada ketentuan semester genap ya kita akan update ke semester yang baru jadi kita akan ambil data dari dapodik nah klik ambil data dari dapodik tunggu beberapa saat nah tak masih lama nah setelah itu kita akan mensingkrunkan semuanya ini ya kita sinkrunkan semua kita akan melakukan 2 kali sinkron kita ambil data dari dapodik disini untuk mengambil siswa guru itu agak lama ya siswa yang lama biasanya karena dulu cuman para dapodik sekarang pasti siswanya bertambah pasti akan lama cepat lambatnya dari proses pengambilan sinkron data itu tergantung dari jumlah siswa dan guru dan data penunjang lainnya masih tetap jumlah siswanya masih tetap jumlah siswanya setelah itu kita akan sekarang login ke semester ini masih genap ya masih genap kita akan log out sekarang ini masih di setelah itu kita akan tekan keluar log out nah setelah ini kita akan login kembali nah ini kan sudah keluar dia paket title.admin nah disini sudah kelihatan ya 2020-2021 ganjil nah sekarang kita masuk kembali nah setelah masuk kembali nanti kita close sudah masuk kembali kita harus sinkron kembali ya kalau gak sinkron atau ambil data dan update nah ini kan merah semua kan karena data yang tadi kita ambil kita menyesuaikan data aja sekarang kita akan sinkron ini mungkin waktunya lebih lama lagi daripada yang tadi nah ini adalah siswanya belum muncul kita akan tunggu hasil tariknya kuliah masih dekter berhasil sinkron jumlahnya 45 nah disini sudah di semestri ganjil ya sangat lama ini untuk pengambilan data yang disini nah keluar dia masih kosong siswanya gak tau kenapa nah ini dia oh ya ini tepat ya 528 oke semua data sesuai oke kita akan cek sekarang data data resplansi udah wali kelasnya kita cek oke semuanya sudah masuk ini siswa sudah lengkap dan kita tinggal apa namanya nah sudah boleh masuk semua ya lumayan semua masuk semua tergantung ntar kita isi apa tidak gininya siswanya siswa yang saya klik dulu ini siswa sudah masuk datanya oke demikan dulu hasil dari backupnya aduh sekalian ya kita akan langsung ke update ke ke versi 2 titik 2 biar langsung tambah ufw gininya kita update dia langsung oke kita ke ini kita update ke updater dari 2 3 1 ke oke kita akan update dia langsung kita klik disini hasil untuk kita 2 1 ke 2 nah disini pasti ada tulisan don't run seperti ini kita klik more info setelah itu more info setelah itu kita run way aja run way kita tunggu seperti ini hasilnya kita tekan yes lagi nah seperti ini ada tulisan 2 3 1 2 3 2 kita tekan lanjutkan selesai kita klik setuju selesai kita tekan lanjutkan lanjutkan pasang oke tunggu berapa saat oke oke sudah ini sudah selesai akan keluar tulisan seperti ini oke langsung aja kita klik kita klik hasilnya seperti apa oke kita tekan selesai menerangkan selesai oke sudah selesai seperti ini kita silang aja kita tekan di dashboard sudah selesai oke terima kasih dan sampai jumpa pada tutorial berikut terima kasih